Juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Barita Utara, Siswan Doyo, saat jumpa pers pada Kamis pagi mengatakan, 43 orang menjalani rapi tes setelah satu orang pasien asal kelurahan Melayu yang dirawat RSUD Morateweh Kabupaten Barita Utara dengan gejala diare dan demam berdarah dinyatakan reaktif COVID-19. Mereka terdiri dari 31 orang tenaga kesehatan rumah sakit, 8 orang keluarga pasien, 2 orang pasien yang pernah dirawat di ruang tulip, serta 4 orang petugas rumah sakit. Hasil rapi tes yang dilakukan tim gugus tugas dan pihak rumah sakit, 1 orang keluarga pasien yang tak lain istri MA juga dinyatakan reaktif COVID-19. Keduanya kemudian diisolasi di RSUD Morateweh, sedangkan 31 tenaga medis diisolasi di Rusunawah sambil menunggu rapi tes kedua dan hasil swab terhadap pasien reaktif COVID-19. Dalam itu, pasien ini tidak tahunya ada keluarganya yang masih tidak mencadak. Dengan keluar-keluan, kita juga tidak tahu tidak. Kita tidak tahu tidak tadinya, dan setelah itu dokter kami di ruang sakit, kita bisa inisiatif untuk dirabit saja pasien yang tersebut. Karena ada pertemuan yang terakhir adalah ada keluarganya yang meninggal berada. Nah, itu kita mengalami kita berikut, dan ternyata hasilnya adalah reaktif. Nah, ini yang menjadi tempat lain. Di latihan reaktif itu 7 orang menunggu reaktif dan 1 menunggu reaktif. Nah, yang kasus reaktif ini ternyata istrinya berada di pasien yang berfinisial MHAB. dan istrinya, dan juga ini itu wajibnya bagi anaknya. Anaknya bagi yang umur 1 tahun yang berlanjian. Jadi anaknya, anaknya juga termasuk kita reaktif juga, dan alhamdulillah hasilnya ini MHAB. Dan itu tanggal 9, ini pasien yang nomor 3. Sabur Dianto, Bateri TV, mengabarkan. Sabur Dianto, Bateri TV, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.